Ketua DPRD Humbang Hasundutan, fraksi PDI Perjuangan, Ramses Lumban Gaul, disiram air saat rapat badan anggaran Senin kemarin. Rapat berujung ricu, tantaran terjadi perbedaan pendapat pembahasan anggaran. Sebagian besar anggota banggar menolak rapat dilanjutkan karena menilai telah terjadi pelanggaran, sementara Ramses Laku Ketua DPRD tetap melanjutkan rapat. Akibat kericuhan ini, rapat pun akhirnya diskors. Kita mengusuhkan tadi kepada pimpinan rapat, karena ada dua perbedaan pendangan. Karena tidak akan mungkin mendapatkan musawar untuk mufakat, tentunya kita harus menempuh mekanisme suara terbanyak, voting. Tetapi Ketua DPRD tidak mau mengakomodir aspirasi dari anggota, sehingga Ketua DPRD dengan kesenanggunganannya mengetuk palu. Akibat kejadian ini, Ketua DPRD Humbang Hasundutan melaporkan insiden penyereman air ke polisi. Ketua DPRD lebih memilih jalur hukum daripada laporan ke Badan Kehormatan Dewan karena khawatir terjadi konflik kepentingan. Mengaku di Begal seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan justru membongkar aibnya sendiri. Setelah diselidiki, sepeda motornya ternyata dibawa kabur pria yang diduga selingkuhannya. Saya minta maaf tindakan laporan saya kepada... Di hadapan petugas, ide seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan hanya bisa menyesali perbuatannya. Awalnya, ide mengaku kepada petugas Subdit Jatan Raspolda Sumsel menjadi korban Begal sepeda motor. Namun setelah diselidiki, sepeda motor ternyata dibawa kabur seorang pria yang dikenal ide melalui media sosial dua tahun terakhir. Ide dan selingkuhannya sudah dua kali bertemu, namun di pertemuan kedua, pelaku membawa kabur sepeda motor korban. Ide mengaku membuat laporan palsu karena takut hubungannya dengan AG diketahui suaminya. Petugas kemudian mengamankan pelaku AG bersama barang bukti berupa sepeda motor, pakaian, sepatu hingga helm. Sementara pelaku AG hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Subdit Jatan Raspolda Sumsel dan terancam pasal 378, Jumto 372, KHP tentang tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Dan sudah terhubung bersama kami, Kasupnit Jatan Raspolda Sumatera Selatan, Kompol CS Panjaitan. Selamat malam Pak Panjaitan. Selamat malam Pak. Iya Pak Panjaitan, kalau kita berbicara soal kasus ini, saya teringat satu pribahasa, menepuk air di dulang, terpecik muka sendiri. Niatnya berbohong begitu ya, ternyata hubungan gelap terbongkar dan harus berurusan dengan polisi. Bagaimana Anda menjelaskannya? Betul sekali Bang. Jadi pada awalnya memang korban ini melaporkan kepada pihak kepolisian terkait kasus 365 atau pencurian dengan kekerasan. Namun kita dari pihak Kasupnit Jatan Ras melakukan oleh PKP untuk mengecek kebenarannya apakah benar ada bukti ketunjuk ataupun kejadian pembegalan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal tadi Bang. Oke. Bisa dijelaskan sebetulnya laporan ini diinisiasi oleh dalam artian arah ini pelaku atau sebetulnya teman selingkuhannya? Betul sekali Bang. Jadi yang melakukan ini adalah teman selingkuhannya, yang seperti kita beritakan sebelumnya, bahwa mereka sudah menjalankan hubungan dua kali bertemu. Hubungan mereka ini melalui media sosial yaitu Facebook. Yang pertemuan kedua, bahwa si laki-laki ini yang kita amankan ini, dia melakukan pipu gelap dengan berpura-pura meminjam sepeda motor untuk mengambil adia kepada anaknya dari sisi korban sendiri. Oke. Jadi sebetulnya tujuan dibalik ini semua diskenaryakan apa sih? Kalau sebenarnya dari alur dari ceritanya Bang, bahwa mengatakan bahwa tadinya dia karena rasa ketakutan tadi, rasa ketakutan tadi terhadap hubungannya ketahuan sama suaminya, maka itu dia mengatakan bahwa moternya itu dibegal. Namun ternyata diambil oleh selingkuhannya sendiri. Wow. Nah itu dia menepuk air di dulang, terpercik air muka sendiri. Jadi kalau begitu, bagaimana konsekuensi perbuatan yang bersangkutan? Untuk lebih lanjutnya Bang, nanti mungkin kami akan melakukan penyelidikan kembali terhadap laporan palsunya. Apakah nanti unsurnya akan terpenuhi, maka kami akan lakukan gila-gila itu di belajar. Oke, baik. Terima kasih. Kompol CS Panjaitan Kasupnit Jatandras Polda Sumsel. Kita berharap bahwa peristiwa ini bisa jadi pelajaran bagi siapapun di luar sana untuk tidak melakukan hal serupa. Ratusan warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara mengepung kantor polisi. Masa yang datang dari berbagai desa di Kecamatan Natal meminta kejelasan proses hukum salah seorang pegawai lapas yang diduga menganiaya remaja berusia 15 tahun. Masa yang geram sempat melihat kesel tahanan untuk memastikan pelaku telah ditahan. Sebelumnya viral video dugaan penganiayaan seorang pelajar hingga wajah korban babak belur oleh seorang pegawai lapas. Pelaku kesal, lantaran tidak terima mobilnya lecet, tersenggol, becak sepeda yang dikendarain korban. Korban mengaku dibawa pelaku ke dalam mobil lalu dipukuli serta diancam akan dibuang ke sungai. Kecamatan Natal Berarti ada rencana pembunuhan Kita dalami perkembangan kasus ini bersama dengan Kapolres Mandailing Natal, AKBP Horas Tua Silalahi Assalamualaikum, Selamat malam, Pak Horas Assalamualaikum, Masa Bram Horas untuk Pak Horas ya di Mandailing Natal Pak, begini, saya harus tanyakan sebetulnya apakah memang pelaku hanya karena disenggol saja mobilnya sampai nekat melakukan aksi yang tidak terpuji ini? Ya, jadi memang pengalian itu terjadi setelah korban menenggol mobil tersangka Untuk motif lain itu sedang kita dalami, apakah yang bersangkutan si tersangka ini dipengaruhi oleh memang keras ataupun terbuka, itu nanti akan kita dalami lebih lanjut Oke, jadi profil yang bersangkutan bisa dijelaskan sebetulnya, Pak? Ya, jadi yang bersangkutan adalah pegawai di Lapas 2B Natal Itu untuk umur 43 tahun, laki-laki, inisial di GES Oke, ketika didalami Pak, apa yang disampaikan kepada petugas? Saya khawatir, karena dia adalah pegawai Lapas kan, kita tahu, dia harus bertindak tegas terhadap warga binaan Jangan-jangan ini kebablasan, dia malah seakan-akan atas nama ketegasan kepada sipil, bahkan anak-anak ini kan tidak bisa diterima, Pak Kapolres Kondisi korban saat ini seperti apa, Pak Kapolres? Ya, sedang dirawat di rumah sakit, dan mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan adik kita ini bisa sempat, agar sembuh Dan juga kembali beraktivitas Kami mengimbau kepada peluruh pihak, masyarakat luas, khususnya Mareng Natal, agar mempercayakan kasus ini kepada kami Insya Allah kami akan bekerja dengan sepenuh hati, apalagi korbannya anak-anak kita, generasi muda kita Jadi kami mohon dukungan situasi, agar situasi yang kondisi terus terjaga Oke, kondisi korban sampai pada akhirnya babak belur, diapai sih sebetulnya Pak Kapolres? Ya, dipukul oleh si tetangga, gitu ya, yang dipukul Usia korban berapa, Pak? Usia korban 14 tahun Oke, masih anak-anak ya, Pak? Pak, ancaman hukuman untuk pelaku? 5 tahun, kita telapkan pasal 80, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang pelindungan anak Oke, jadi tinggal tunggu proses di meja hijau, yang tadinya pegawai lapas akan segera berubah menjadi warga binaan Yang tadinya menjaga, nanti akan dijaga, ini menjadi pelajaran bagi siapapun Terima kasih Ya, insya Allah, insya Allah ini menjadi pelajaran bagi siapapun Betul, terima kasih, apapun jabatannya Anda tidak boleh melakukan hal-hal yang demikian Terima kasih Pak Kapolres sudah ada bersama kami Kita ke informasi lainnya, 90 siswa satu sekolah di Purbalingga, Jawa Tengah terpapar COVID-19 Kasus ini terungkap setelah dilakukan tes cepat antigen terhadap seluruh siswa 9 ruang kelas SMP Negeri 4, Kecamatan Merebet Purbalingga, Jawa Tengah Disulap menjadi ruang karantina Usai 90 siswanya terpapar virus corona Tes cepat antigen terhadap seluruh siswa ini dilakukan untuk persiapan pelaksanaan sekolah tatap muka Untuk memudahkan penanganan, BPBD Purbalingga dan Relawan Mempersiapkan ruang kelas dengan menyemprot cairan disinfektan Selain itu, tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Purbalingga Juga menyiapkan kasur dan tenaga kesehatan yang berjaga 24 jam di sekolah Waspada sekolah dan gelombang ketiga pandemi COVID-19 Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber Pak Zubairi, Jurban Ketua Satgas Penanganan COVID-19 di Ikatan Dokter Indonesia Dan Felicitas Kaban, psikolog pendidikan anak Kita ke Pak Zubairi terlebih dahulu Assalamualaikum, selamat petang Pak Zubairi dan Mbak Felicitas Selamat petang, Mas Abraham Iya, Pak Zubairi Pak, nampaknya masih di mute itu Pak, audionya Pak, boleh diaktifkan Pak? Oh, tadi di mute dari pusat Ya oke, halo Sudah terdengar dengan jelas wajah dan suaranya Nah, kelihatan sehat Pak, saya harap sehat di masa pandemi seperti ini Pak Zubairi, apa yang penting diantisipasi dalam waspada sekolah dan gelombang ketiga pandemi COVID-19? Ya, sebetulnya sekarang Indonesia masih lagi turun gitu ya Kalau per sehari terakhir naik sedikit Tetapi tetap saja masih rendah sekitar 3 ribuan dengan angka kematian yang di bawah 200 Jadi sih menurut saya sampai hari ini sih masih bisa dikatakan aman-aman saja Dan kalau di ranking dunia total kasus seminggu Jadi kalau sehari itu banyak biasnya Kalau seminggu di agregat data satu minggu Kita masih di bawah, masih di bawah nomor 25 Aman Oke, begini Pak, kita tahu kan sebetulnya kan Syarat dilakukan pembelajaran tatap muka itu kan Bahwa vaksinasi itu dilakukan terhadap seluruh tenaga pengajar Namun peserta didik saya dengar ini masih belum hal yang bersifat kewajiban Tapi di sisi lain kan bahwa orang tua juga punya kekhawatirannya masing-masing Bagaimana menjelaskan keadaan ini kepada orang tua, siswa? Ya, masalah COVID-19 memang terkait juga dengan masalah perilaku Artinya tergantung pemahaman, perilaku masyarakat, dan juga data-data yang lain Dalam hal kasus yang 90 siswa itu Yang saya baca datanya adalah ada yang mencuri start Artinya sebelumnya belum boleh mulai, namun sudah mulai dua minggu sebelumnya Jadi, kalau data nasional masih bisa dikatakan relatif aman Positivity rate masih rendah Agregat total kasus minggu masih rendah Angka kematian juga rendah Baik, saya ke Mbak Felicitas Mbak Felicitas, saya ingin Anda memberikan perspektif mengenai bagaimana anak-anak seharusnya diberikan Pembekalan yang cukup Agar mengerti bahwa melakukan pendidikan tata muka itu satu hal Tapi mereka juga harus ada dalam kondisi aman dari ancaman COVID-19 Betul, terima kasih Mas Abram Bahwa ini dilakukan, kita bilangnya tim ya Bahwa sekolah melakukan dulu edukasi terhadap orang tua, guru Bahwa mereka harus siap dulu dengan segala protokol kesehatan Bahwa anak mulai dari level TK, SD, SMP, SMA Mana nih yang paling memungkinkan untuk masuk duluan Dilakukan seperti tahap apakah yang sesuai dengan prokes yang berlaku ya Kalau anak-anak diberikan pembekalan Tapi manajemen sekolahnya juga tidak matang Akhirnya anak-anak punya euforia sesaat begitu Mas Abram Saat ketemu temannya blank semua Sudah kedisiplinan karena baru sebentar Mungkin training seperti 3 hari gitu ya Pembekalan 3 hari itu tidak cukup memberikan habit baru Mas Abram Oke, jadi artinya bahwa bukan hanya tanggung jawab pihak sekolah Tapi orang tua menjadi peran penting di sana Tapi kan kalau pada kenyataannya kan sekolah juga bertanggung jawab Tapi kan yang dituntut tidak hanya bertanggung jawab di lingkungan sekolah Tapi di pinggiran sekolah, di aktivitas di luar sekolah dan sebagainya Bagaimana mereka bisa melakukannya? Betul, makanya kita ada serah terima Biasanya dilakukan ya bahwa orang tua hanya bisa mengantar sampai gerbang atau lingkungan sekolah Setelah itu kita menyerahkan kepada pihak sekolah atau manajemen sekolah Dan untuk di luar lingkungan sekolah sekitarnya Sepertinya itu boleh kebijakan sekolah Bahwa istirahat tidak boleh keluar kelas, tidak boleh keluar sekolah Makanya kan kantin juga tidak diperbolehkan untuk buka Mereka membawa makanan masing-masing Begitu ya Mas Abram Ini merupakan strategi pihak sekolah Strategi bahwa tidak semua bisa dijalankan dengan baik Karena apa? Kita harus ngecil pelan-pelan Berapa sih maksimal kuota pelajar yang bisa kita terima dalam satu waktu sekolah tatap muka Begitu Mas Abram Jadi diberikan kuota karena ada pemilihan ya Siapa yang bersedia tatap muka, siapa yang masih tatap maya Dari kementerian juga begitu bahwa sekolah mengakomodasi Untuk tatap muka tapi tidak mewajibkan Karena apa? Ya karena kesiapannya butuh waktu jangka panjang Mas Abram Oke saya kembali ke Pak Zeweri Pak Zeweri, kalau kita berbicara soal anak-anak kan mereka perlu dididik dan didisiplinkan Masker itu soal pendisiplinan Menurut Anda bagaimana mekanisme yang paling tepat kepada pihak sekolah Agar anak-anak disiplin pakai masker? Mereka supaya tidak canda-candaan tukar-tukaran masker lah Paling tidak, tidak begitu? Ya memang mendidik anak sedikit lebih sulit Memang perlu diulang-ulang dan diberi contoh oleh orang tua Jadi di dalam tatap muka ini Maka peran orang tua besar sekali untuk mendidik anaknya Bahwa masalah masker, cuci tangan itu tidak hanya pada waktu di sekolah Namun sewaktu berangkat sekolah juga sama Naik bis sekolah juga harus dikerjakan protokol kesehatan Waktu pulang sekolah juga sama Waktu pulang sekolah harus segera pulang ke rumah Habis pulang ke rumah harus mandi dulu Harus ganti segera ganti baju Nah beberapa tahapan-tahapan itu juga penting Namun juga penting peran guru Jadi gurunya juga misalnya sebaiknya Kalau habis mengajar di satu kelas Kalau bisa istilah Amerikanya cohorting Berarti satu guru satu kelas Kalau mau pindah kelas sebaiknya guru yang lain Jadi jangan satu guru mengajar di beberapa kelas Pindah-pindah Oke saya kembali ke Mbak Feli Mbak Feli kita kenal konsep stick and carrot Reward and punishment Ini kan yang sangat awam lah ya Yang lazim digunakan untuk Mensukseskan satu aturan begitu Tapi bagaimana melakukan ini kepada anak-anak Oke terima kasih Mbak Sabram Untuk anak-anak TK SD mungkin sistem ini berhasil ya Punishment dan reward gitu Karena mereka masih obey Strict the rules gitu ya Tapi ini kan kita kemarin uji cobanya Untuk kalangan yang remaja SMA gitu Apalagi mereka di asrama Berarti harus ada 24 jam fokus full Pengkelihatan bahwa mereka ini mengikuti atau tidak Berdasarkan apa indikator reward dan punishmentnya Kalau untuk anak-anak remaja Lebih baik kita memberikan metode asertif ya Persuasi bahwa ini Untungnya ini dilakukan Memang untuk kebaikan bersama Kalau ini berhasil akan dilakukan jangka panjang Kita tetap bisa online Offline seterusnya Nah sepertinya ini lebih efektif Untuk remaja ya Kalau reward dan punishment Itu mungkin untuk anak-anak usia Didik SD TK mungkin masih bisa Tapi kalau untuk remaja kita suruh panis Mereka nge-gang Mas Abraham Mereka justru kompak satu kelas ya Untuk mengecek Ada gurunya atau tidak Nah makanya persuasif Pembelajaran untuk tata bahasa mereka Kita secara personal Mas Abraham Karena bagaimanapun memang Menggunakan masker itu Satu hal yang memang Ini mengamankan kita Tapi sebetulnya ini Tidak begitu nyaman Kalau digunakan dalam berjam-jam Terus terang saya pun bersiaran begini Berbicara Saya butuh usaha ekstra Untuk memastikan Bahwa saya punya vokal yang bagus Untuk bertanya kepada Anda Sekaligus saya punya Waktu untuk bernafas dan berpikir Di kepala saya Jadi beginilah Saya ke Pak Zubairi Pak Zubairi Bagaimana kita memastikan Semua stakeholder berjalan Sebagaimana mestinya Apakah pemerintah daerah Bisa Menjadi tonggak utama Untuk memastikan Semua aturan ini berjalan Iya Tapi sebentar Sebelum Kita Kritis Sebetulnya Apa benar Boleh sekolah Tata muka Benar boleh Karena Positifnya rendah banget Di banyak Provinsi sudah jauh Di bawah 5% Kemudian Rumah sakit Juga mulai sepi Rata-rata Di bawah 47% Bahkan DKI itu Di bawah 20% Jadi amat Sangat rendah Keterisian rumah sakit Dan kasus baru Juga berkurang Meninggal juga berkurang Jadi Memang waktunya Untuk aktivitas Sekolah Aktivitas Pariwisata Dan aktivitas Ekonomi Namun Tentu harus Amat Sangat hati-hati Jadi memang Boleh tidak Memang boleh Jadi jangan Apa Tetapi memang Harus hati-hati Harus ada Sistem pengawasan Dengan baik dan benar Dan monitor evaluasi Kalau ternyata Nanti kasusnya Mendadak tinggi Naik Yang meninggal banyak Terketerisian Ya harus Ditutup dulu Sekolah Tetap muka Jadi harus Monef yang Teliti Ya singkatnya Jangan sampai ada Kelas terbaru Begitu dari Anak-anak Ke rumah Begitu ya Terima kasih ya Pak Zeweri Jurban Dan juga Bu Felisita Skaban Sudah hadir Bersama kami Berbincang Mengenai Waspada sekolah Dan gelombang ketiga COVID-19 Seorang hayat Di Balikpapan Kalimantan Timur Tega Menyiram Air Mendidih Ketubuh Anak kandungnya sendiri Jangan kemana-mana Kami hadirkan Informasinya saat lagi Untuk Anda